Sebelum saya sampai saat ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tengah belum dapat memberikan pernyataan resmi terkait remisi lebaran terhadap darah pidana kasus teroris. Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Abdul Hani, yang ditemui oleh tim Liputan Palu TV, mengaku belum dapat memastikan soal ada tidaknya remisi lebaran yang akan diberikan terhadap tahanan teroris. Meskipun kata Abdul Hani, saat ini pihak rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan di Sulawesi Tengah telah menyetorkan daftar nama narapidana yang berhak menerima remisi lebaran tahun ini termasuk beberapa nama narapidana kasus terorisme. Saat ini narapidana kasus terorisme Sulawesi Tengah tengah menjalani masa penahanan di sejumlah rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan di wilayah ini. Dari Palu Ranggamu Sabar, Palu TV melaporkan. Usai Jidak kami akan kembali dengan sejumlah informasi update lainnya. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Tengah Update.